Kedatangan seorang tamu yang sangat hebat nih teman-teman Kenapa saya bilang hebat? Karena dia telah mendapatkan juara satu dalam tomba kaligrafi kontemporer tingkat nasional Wih, Masya Allah sekalian nih teman-teman Ini tulisannya ini apa ini? Ramadan Karim Ramadan Karim? Ada hubungannya nggak sama cita-citanya Faris untuk masa depan nanti? Ada ya? Ada, apakah itu? Saya tuh cita-citanya menjadi asetektur Jadi asetektur Berarti udah berapa kali nih Faris ikut tomba? Sekitar lima kali Sekitar lima kali? Dan yang awalnya itu sebelumnya nggak kena-kena-kena baru kena kali ini Iya, pantang menyerah sekali Faris ini ya Terus berjuang dan berdoa kepada Allah SWT Dan jangan sekali-kali melupakan kedua orang tua dan ibu guru Assalamualaikum sahabat-sahabat santri Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Farwazi Dalam konten kebanggaan SMA Nuris Jemberi Yaitu Podcast SMA Nuris episode 361 Nah, pada episode kali ini kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat hebat nih teman-teman Kenapa saya bilang hebat? Karena dia telah mendapatkan juara satu dalam lomba kaligrafi kontemporer tingkat nasional Nah, dia juga merupakan alumni SMA Nuris Jemberi nih teman-teman Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut nasional kita ya ini Ahmad Faris Assalamualaikum Faris, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Faris sebelum saya tanya-tanya tentang lombanya ini Saya penasaran, apa sih kaligrafi itu? Kaligrafi itu adalah seni tulisan atau gambaran dengan digambar dengan bahasa Arab dengan indah Dengan tujuan untuk memuliakan kalamullah Dengan tujuan untuk memuliakan kalamullah Berarti untuk memuliakan ayat-ayat Allah Iya, Masya Allah sekali ya Nah, jadi gini Faris Gimana perasaannya kamu ketika pertama kali denger nih Kalau kamu ini dapat juara satu dalam bidang ini? Alhamdulillah seneng Berkat usaha dan doa dan teman-teman dukungan teman-teman saya dan kedua orang tua Alhamdulillah bisa juara Dengan itu orang tua, jadi yang paling penting itu doa sih yang ada ya Faris, sejak kapan nih Faris mulai menekuni bidang kaligrafi? Sejak awal kelas 9 SMP Semenjak ada anak PAM yang mengajar di asrama saya Terus ada seorang murid nih, M.A. Nuris Yang ahli juga dalam bidang kaligrafi kontemoren Nah, itu saya kepo, saya ingin belajar, jadi gitu Oh, berarti secara gak langsung nih Anak PAM ini jadi doanya Faris ya? Iya Orang yang menginspirasi gitu ya? Iya, iya Siapa kalau boleh tahu namanya? Namanya itu Hakim Ansar Hakim Ansar? Makasih banyak ya harusnya Faris kuatnya Mas Hakim Ansar ya Nah, Faris, lomba apa saja nih yang udah pernah Faris ikuti? Yang pertama itu lomba internal di SMP Alhamdulillah kanak juga kena jualan Terus saat SMP awal masuk ini ikut tingkat kabupaten Tidak kena Ikut lagi di Windhouse tingkat Jawa Tim Tidak kena juga Dan Alhamdulillah Ramadan ini kemarin ini Alhamdulillah kena Alhamdulillah kena Berarti udah berapa kali nih Faris ikut om? Sekitar 5 kali Sekitar 5 kali Dan yang awalnya itu sebelumnya gak kena, gak kena, baru kena kali ini Iya, pantang menyerah sekali Faris ini ya Jadi kalian itu harus semangat terus nanti akan membuahkan hasil dari usaha kalian itu ya Seperti Faris ini Nah, Faris Kan Faris ini udah pernah ikut lomba sebanyak 5 kali kan? Lomba yang paling berkesan itu kapan? Saat bulan Ramadan ini Bulan Ramadan ini kemarin? Iya Gimana itu Faris? Baru pertama kali saya mikir konsep itu agak cepat sekitar 2 harian Biasanya itu saya mikir itu sekitar 5 hari sampai semingguan Uh, gak nyangka Gak nyangka ya? Gak nyangka kalau bakal secepat ini Dan bisa dapet juara satu ya? Iya Itu hebat sekali itu ya Nah, Faris kan tadi bilang kalau ini itu lomba yang paling berkesan ya? Rumah dan kemarin Kan merayakan bulan suci Ramadan Kalau boleh tau nih Faris Kegiatan sehari-hari Faris pada saat bulan Ramadan itu apa saja? Jujur sih Saya paling banyak tidur nih Paling banyak tidur? Iya Tapi tidak juga Tapi Eh Kadang gak tidur Bangun tidur ya langsung sholat Langsung kegiatan Melukis apa ngaji gitu Ya sering-sering gitu Jarang-jarang Cuma kebanyakan aja Kebanyakan ya Iya tapi masih Tapi masih ada ngajinya Masih ada ngelukisnya Berarti ngelukis ini termasuk Hobinya Faris Hobi Iya Hobi Nah, kalau kan Faris ini hobinya ngelukis Hobinya gambar gitu Itu Ada hubungannya gak sama cita-citanya Faris untuk masa depan nanti? Ada ya? Ada Apalah lu? Saya itu cita-citanya jadi arsitektur Jadi arsitektur Iya Keren ya teman-teman Kita doakan semoga Faris nanti besarnya bisa jadi arsitektur nih ya Amin Nah, Faris Kan Faris udah lomba 5 kali Terus kalah menang Udah kayak gitu kan ya Iya Itu motivasi Ada gak motivasi yang membuat Faris itu tetap semangat gitu? Jujur sih Gak ada sih mas Gak ada? Gak ada Saya tuh ikut Hobi kayak gini karena keinginan saya Karena saya mood gitu Karena mood? Hmm Keinginan saya Berarti hobinya Faris ini membuahkan hasil yang Iya Membuahkan hasil Nah, Faris kan tadi bilang kalau Faris ini alumni kan ya Kenapa sih Faris ini memilih SMA Lanjutannya ke Nuris lagi Kok gak ke SMA negeri? Karena saya untuk melanjutkan jenjang dari SMP Saya juga mas Saya kan Islam alumni sini SMP sini Jadi saya mau lanjut yang kerasi gitu Sama gitu Kalau KMA sih terlalu mencoba ke agamanya Jadi agak sulit Kalau SMK Teknik Gak gimana agak Kurang suka apa gimana? Apa ya? Terlalu enak nih Terlalu enak? Jadi milih tengah-tengahnya gitu Oke Berarti Faris ini mau milih tengah-tengah Yang tengah-tengahnya SMA gitu ya? Berarti kan Faris ini dari SMP udah Mondo SMA lagi lanjut Mondo lagi Santri ebus sekali gitu ya temen-temen ya Nah, kalau boleh tahu nih Faris Arti Santri sendiri menurut Faris itu apa? Santri menurut saya sendiri itu Seseorang yang ingin menuntut ilmu menuju jalananmu Seseorang yang ingin menuntut ilmu menuju jalananmu Temen-temen, aduh harus diingat ya Itu mulia sekali itu tujuannya Faris Ketika belajar di Mondo pesantri ini Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Faris ya Apa harapannya Faris buat generasi muda zaman sekarang Atau anak-anak muda zaman sekarang Biar terus bisa berkarya seperti Faris? Harapan saya kepada kalian itu adalah Terus berjuang dan berdoa kepada Allah SWT Dan jangan sekali-kali melupakan kedua orang tua dan ibu guru Dikarenakan Tanpa mereka semua itu kalian tidak akan sukses sampai hari ini Jadi itu harapannya Faris buat kalian semua ya Jangan mudah menyerah Teruskan jangan lupa jasa-jasa dari orang tua dan guru-guru kita Karena ya seperti Faris yang bilang tadi Karena mereka yang membimbing kita sampai kita menjadi seperti ini Nah Faris, tadi kan kita belum melihatkan hasilnya Hasil rombanya Faris ini, kaligrafinya Faris Boleh ditunjukkan Masa Allah sekali ya nih teman-teman Ini tulisannya ini apa ini Faris? Ramadhan Karim Ramadhan Karim Kalau boleh tahu artinya apa? Artinya itu bulan Ramadhan yang penuh berkah Bulan Ramadhan yang penuh berkah gitu ya Masya Allah ini indah sekali ya Gabungan lafadnya dengan taman-taman nih Apa maksud dari? Ada makna gak? Dari taman-tamannya ini Ada sih Ada apa? Ramadhan itu kan artinya kan bulan yang suci yang indah Sama kayak ini kayak taman yang indah yang apa Taman, jadi Faris ini menggambarkan keindahan dari bulan Ramadhan Dengan menuangkan taman dalam lukisannya Masya Allah, keren sekali ya ini teman-teman karyanya Baik, sahabat-sahabat santri Mungkin itu saja yang bisa saya perlukan dengan arah sumber kita kali ini Semoga apa yang baru saja kita perlukan bisa bermanfaat bagi kita semua Dan untuk Faris sendiri Semangat selalu ya Faris Semoga bisa terus berkarya untuk ke depannya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Agar kalian bisa mendapatkan info menarik tentang santri-santri hebat lainnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb